Warga dikejutkan dengan warna air di saluran irigasi Desa Bulan dan Greden, Kecamatan Wonosari, Klaten, yang mendadak berubah menjadi warna merah darah. Polisi pun mengecek ke lokasi saluran irigasi tersebut. Informasi tersebut disampaikan oleh Kasih Humas Polres Klaten Ibtu Abdillah pada Kamis 16 September 2021. Abdillah menuturkan Muspika beserta Kades, Posek Wonosari, dan Kanit Provos mendatangi lokasi. Dari penelusuran tim mendapatkan informasi dari petani jika sering melihat mobil box. Abdillah menyebut limbah yang dibuang ke saluran irigasi yang surut tersebut menyebabkan air berwarna merah. Air juga menjadi keruh. Hal tersebut menurutnya menyebabkan air sangat keruh dan terlihat merah keseluruhan. Sementara itu Kades, Greden, Kecamatan Wonosari, Sunarto, mengaku sudah mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut. Menurut Sunarto, warna merah tersebut diduga dari home industry. Untuk itu, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan desa tetangga. Sebelumnya diberitakan air yang mengalir di saluran irigasi antara desa Bulan dan Greden Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah tiba-tiba berubah warnanya menjadi merah darah. Kejadian itu viral di media sosial sehingga membuat geger warga sekitar. Warga setempat mengungkapkan air berubah merah terjadi selama sekitar 2 jam. Kejadian tersebut juga viral di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!